Saya hormati rekan-rekan sekalian, hari ini kita akan memantau perayaan, selamat perayaan tahun baru 2023. Dan Alhamdulillah hadir di sini semua, unsur Porto Primda. Dan selebihnya saya tidak akan bersetirkan apa-apa, saya persilahkan ke Pakapores. Alhamdulillah, kami dari Koresi Mai ucapkan banyak terima kasih kepada Kodim 0609 Cimai yang mem-makeup kami dan tentunya Bapak Wali Kota dan jajarannya 100% mem-makeup kami selama operasi lilin lodanya ini. termasuk dari kejaksaan dan pengadilan negeri. Dan hari ini kita akan bersama-sama mengunjungi beberapa lokasi di titik tertentu keramaian yang ada di Kota Cimai dalam rangka memberikan rasa aman, nyaman, tenang, damai, dan keperterapan kepada masyarakat. Dan membuktikan kepada masyarakat bahwa kami hadir untuk selalu bersama-sama operasi. Termasuk malam ini ya, biar ada kedamaian. Dan kita doakan semoga pergantian tahun baru dari 2022 menuju 2023 dalam keadaan aman, tertib, damai, dan lancar. Dan doa kita semua, semoga kita semua di tahun 2023 Allah memberikan rahmat dan berkahnya buat kita dan seluruh buah kita. Amin, amin, amin. Kemudian terkait penjambutan PPKM oleh Presiden Jokowi dari pihak kepolisian akan seperti apa kedepannya? Baik, karena sudah ada resmi dari Presiden PPKM di jabut atau diberikan. Tentunya kami mengikuti petunjuk-petunjuk dari Presiden maupun dari Pabes Mori terutama tentang keramaian. Demikian. Empat tahun depan kita mudah-mudahan bisa lebih baik. Tadi juga sudah disampaikan oleh Pak Kapolis. Insya Allah kami semua di unsur Polkopimda akan memberikan yang terbaik untuk masyarakat. Kita akan bangun kolaborasi sehingga masyarakat bisa terlayani dan mudah-mudahan bisa mencapai apa yang kita harapkan. Yaitu untuk bisa lebih maju. Terima kasih.